Saudara Polres Tabanan menggelar rilis operasi Pekat Agung, operasi yang digelar dari bulan November hingga Desember 2019. Petugas berhasil mengungkap kasus pencurian ternak sapi hingga kasus pengancaman karena berebut janda. Polres Tabanan berhasil mengungkap sejumlah kasus pencurian, pengancaman dan peredaran narkotika selama operasi Pekat Agung yang digelar dari bulan November hingga Desember 2019 di wilayah Kabupaten Tabanan. 14 tersangka diamankan dari 12 kasus yang berhasil diungkap. Di antaranya 3 kasus pencurian berat, 2 kasus pencurian sepeda motor, 5 kasus narkoba, 1 kasus pencurian ternak sapi, hingga kasus pengancaman yang terjadi karena berebut janda. Ada pun sejumlah barang bukti diamankan petugas dari tangan tersangka seperti handphone, sepeda motor, senjata tajam, uang tunai hingga narkoba. Modus para tersangka umumnya lantaran faktor ekonomi. Kemudian curanmor, ini juga ada kejahatan penganiayaan, ini tragedi perebutan janda. Nah, ini kemudian kasus sapi. Nah, karena daerah Tabanan ini adalah Lumbung Padi, tempat pertanian masih banyak menggunakan sapi, itu sarana penggunakannya. Dan kemarin kita mengungkap kasus sapi. Nah, ini kalau dijualnya di deket-dekat sini, yaitu wilayah Badung, itu ada pasar di Keringkit. Operasi Pekat Agung digelar dalam rangka menganticipasi tindakan kejahatan saat Natal dan malam pergantian tahun. Jajaran Kepolisian Polres Tabanan juga menyatakan siap mengamankan Natal dan Tahun Baru dengan fokus pengamanan pada obyek-obyek wisata. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata.